Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menggelar Training of Trainers bagi fasilitator bimbingan teknis untuk KPPS pada Pilkada Serentak tahun 2024. Kegiatan yang diadakan di Hotel Mulya ini diikuti oleh anggota penitia pemilihan kecamatan atau PPK dan penitia pemungutan suara atau PPS sekota Palopo. Kegiatan ini bertujuan untuk keseragaman pemahaman terkait BIMTEK KPPS nantinya serta untuk memaksimalkan BIMTEK di tingkat KPPS yang nantinya akan dilaksanakan oleh PPK dan PPS. Ketua Penitia Mutia Adam mengatakan pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pelatihan ini diharapkan para fasilitator dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada KPPS agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Selain itu, Mutia juga mengingatkan pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 sebab keberhasilan pemilu sangat bergantung pada kinerja para penyelenggara di lapangan, terutama KPPS yang langsung berinteraksi dengan pemilih saat pemungutan suara. Untuk kegiatan hari ini yaitu kegiatan training of trainer, fasilitator bimbingan teknis KPPS pada pemilihan serentak tahun 2024, tanggal 5 dan 6 November 2024 bertempat di Hotel Mutia. Ada pun peserta PIMSEP pada hari ini yaitu PPK Sekota Palombo dan PPS Sekota Palombo. Ujian pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk keseragaman dan pendalaman terkait BIMTEK KPPS dan yang kedua untuk memaksimalkan BIMTEK training KPPS yang nantinya dilaksanakan pada saat pelantikan KPPS di tanggal 7 November 2024. Sebagai langkah lanjutan, para fasilitator yang mengikuti TOT ini nantinya akan melakukan bimbingan teknis kepada KPPS di masing-masing kelurahan atau desa dan memastikan mereka siap dalam menghadapi setiap tahapan pilkade serentak 2024. Pilkade serentak 2024 diharapkan dapat berjalan dengan aman dan damai dengan hasil yang mencerminkan keinginan rakyat. KPU Kota Palombo menegaskan komitmennya untuk terus bekerja maksimal dalam memastikan pelaksanaan pemilihan yang transparan, bebas, dan adil. Dari Kota Palombo, nada Gabrielia, Seruya TV mengambarkan.